ini peralatan bayi yang aku beli dan ini tuh anti mubazir dan belinya online bener-bener super murah kecuali kasur aku itu dikasih masih bagus juga jadi aku gak beli lagi dan kalau perskincarean aku belinya offline di toko-toko gitu di glossiran gitu jadi murah kalau baju semua tuh aku beli online beli di shopee dan anti mubazir pokoknya bener-bener yang diperluin aja tuh jadi gak boros oke yang pertama aku review ini paketan dari sweet salt ini buat bayi baru lahir isinya ada sampo terus baby oil parfum bedak cair terus sampo dan badan sama minyak telon bonus juga buku saku sama bebek-bebekan gitu nah yang kedua ini aku beli ini sweet salt yang travel kit ini tuh aku beli kayak gini tuh biar kalau kebidin tuh bawanya enak gitu sedikit gak gede-gede untuk harga yang satu paket yang besar ini harganya cuma 105 ribu dan yang travel kit itu harganya cuma 23 ribu kalau di kota aku nah kalau buat yang terus aku juga beli baby powder ini juga meskipun gak dipake gitu ya karena udah gak direkomendasiin sama dokter tapi aku tetep beli buat badan belakang gitu ini aku beli merk sweet salt harganya cuma 27 ribu terus ini aku juga beli dot merk sumo ini harganya satunya 8 ribu terus buat lotion aku pake johnson ini wanginya enak banget dan hair lotion aku pake cousin baby untuk johnson itu harganya 16 ribu dan cousin baby itu ini yang ini buat muka aku beli 2 warna putih sama pink harganya 13 ribu sementara untuk hair lotionnya ini harganya 27 ribu terus aku juga beli gunting kuku sama cotton bag ini harganya 17 ribu terus ini cuma 3 ribu aja jangan lupa juga beli thermometer harganya cuma 17 ribu karena penting banget ya buat mengatur suhu badan bayi aku beli wadah bedak itu harganya 27 ribu ini aku beli offline terus aku beli juga tisu 2 harganya 15 ribu dapet 2 terus ini juga slick baby detergent laundry ini aku beli 1 1 dulu harganya 19 ribu terus ini buat buci botol beli 1 merk sweatshull harganya 5 ribu aku baru coba juga ini softex maternity ini harganya 29 ribu dan jangan lupa kalian juga harus beli tisu kering ya ini merk tesa harganya cuma 15 ribu kalau gak salah lanjut aku juga beli ini kain atau jarit ini bahannya tuh lumayan lah karena buat melahirkan kan jadi aku belinya yang murah ini harganya 27 ribu belinya di shopee kalau beli di pasar gitu ini bisa sampai 40 ribu aku beli 4 4 karena perlu banyak ya kan bisa dipakai juga buat kendongan lanjut ini aku juga beli perlak dari sugar baby ini harganya 68 ribu dan perlak yang kecil itu harganya cuma 7 ribu ini beli shopee juga terus aku juga beli ini 6 atasan polos yang pendek tuh ini 6 juga harganya 37 ribu 6 biji ini juga 37 ribu terus aku juga beli yang panjang ini yang panjang cuma beli 3 celana panjang juga aku beli 3 harganya 40 ribu dan celana pop ini isi 6 harganya 35 ribu dan ini baju kutungnya juga isi 6 harganya 30 ribu aku cuma beli 2 lusin 1 lusin itu 12 pisis ini aku mereknya pakai merek apa ya pokoknya beli online gitu harganya 26 500 1 lusin nya tapi bahannya juga bagus tuh kalau di toko ini bisa sampai 50 ribu kayaknya tadi aku ngecek motifnya juga lucu-lucu jadi aku beli 2 karena kalau baju itu sering ngompol aku juga direkomendasiin sama temen-temen belinya mending 2 lusin karena sering gonta-ganti gitu nah ini aku juga beli singlet isi 3 singletnya tuh harganya 12 500 isi 3 ini aku beli yang M aku beli 6 biji aja belinya online juga di Sopi dan untuk gurita ini aku di daerah aku masih pakai gurita gitu ini aku beli di toko karena kemarin lupa ngebeli di Sopi ini beli yang 5 ribuan isi 12 jadi 50 ribu bisa tulusin sekarang takut kena ompol juga kan biasanya tuh kalau pakai gurita itu kena ompol jadi gonta-ganti gitu terus aku juga beli waslat nih waslatnya beli 2 ini harganya cuma 3 ribuan satunya tuh ini aku beli 2 ini aku juga beli jumper gitu ini isi 5 harganya cuma 70 ribu tuh motifnya bagus-bagus banget lucu-rucu banget tuh bahannya juga halus lembut sebenarnya ini aku beli yang buat 6 bulan juga cuma karena ini buat bayi baru lahir jadi aku masukin yang ini aja yang buat 3 bulan dan aku dan aku juga beli kacamata ini buat cemur biar matanya gak rusak ya biar gak silau kena matahari ini harganya cuma 2 ribu kalau gak salah nanti aku masukin di itu ya di keterangan dan ini aku beli topi ini tuh isi 5 harganya cuma 12.500 dan aku juga beli bedong ini yang isi 4 ini yang motif ini beli di shopee juga ini bahannya kartun bener-bener bagus banget aku suka sih gak kecewa sama sekali tuh ini harganya cuma 62.000 isi 4 ini yang motif ini aku beli 1 dan untuk bedong yang ini aku pakai merek flower ini isinya 6 ini bahan bedongnya ini tuh bahannya adem banget karena kemarin saudara aku juga habis lahiran jadi aku bener-bener milih bedong yang enak katanya yang ini mereknya flower ini harganya cuma 90.000 ini dapat 6 dan aku tuh beli 2 jadi 12 biji 12 13 14 15 16 jadi untuk bedong aku pakai 16 ini juga kepakai buat besok adik-adiknya bisa buat alas pompol dan lain-lain karena kalau yang bedong kayak gini butuh banyak jadi aku perlu 16 biji lanjut ini sarung tangan dan sarung kaki ini dari petit baby ini juga bagus tuh ini aku cuma beli 4 ini udah ada bonusnya ya tuh sarung tangan dan sarung kaki ini satunya itu harganya 3.000 dan aku juga beli kaos kaki ini isi 3 ini harganya 10.000 oke lanjut ini aku beli keranjang beli di toko harganya 42.000 dan aku juga pakai pompa asi yang merk ini real baby real bube entah itu bacanya apa ya ini yang isi 2 dan aku udah coba kemarin alhamdulillah asi aku udah keluar sekarang aku hamil 30 minggu dan kemarin cobain ini udah keluar enaken banget sumpah untuk pompa asinnya harga 124.000 dan aku juga gak lupa beli bantal menyusui ini tuh bahannya bagus banget ini kemarin aku buka ini tuh merek ini tuh merek omilen dan ini bonus juga bantal jadi kalau buat menyusui enak ya ada bantalnya gitu bahannya bagus banget harganya 97.000 ini kantong asi aku beli juga karena takutnya aku pergi gitu ya sebenernya sih aku ibu rumah tangga cuma kalau jualan online mendingan beli kayak gini juga takut kepake kan kalau buat pergi-pergian gitu ini isi 30 harganya cuma aku beli gendongan buat digendong buat pas berapa bulan gitu kan biar bisa dibawa jalan-jalan ini merek tuturu dan ini tuh bagus banget aku tuh banyak banget yang rekomendasi ini di youtube dan itu yang jaman sekarang gitu loh jadi enak enak banget bahannya juga bagus ini harganya Rp122.000 lanjut untuk tas ini ini tuh tas yang cooler bag gitu loh tuh bagus banget bahannya bahannya bagus banget ini juga merek tuturuk ini kalau misalkan ayahnya pake ayahnya bawa tuh gak malu warnanya gak terlalu mencolok gitu kayak tas bayi jadi kalau misalkan kita pergi-pergian ayahnya gak malu tuh untuk isinya bentar ya tuh ini tuh buat naroasi juga jadi bener-bener banyak banget manfaatnya tuh untuk tas ini harinya Rp167.000 kalau menurut aku ini murah banget karena ini tuh bagus dan besar gitu loh ini aku pake besok buat dibawa ke bidan ya buat baju aku sementara ini yang ini itu juga sama merknya dari Tuturu tuh ini gede gitu loh ini buat bayinya buat tempat baju bayinya jadi spaket gitu nah kalau ini harganya cuma harganya cuma Rp80.000 untuk tas bayi Rp80.000 ini termasuknya murah banget loh dan bahannya ini bagus banget loh tuh angkuh tuh untuk tas bayi biasanya yang kecil tuh udah Rp100.000 loh kalau ini gede harganya cuma Rp80.000 menurut aku ini wajib banget dibeli lanjut ini aku beli selimut ini yang ada ciputnya ini harganya cuma Rp30.000 aku beli di Sopi pokoknya nanti aku kasih di keterangan ya tokonya harganya dan selimut aku beli dua yang satu ada ciputnya yang satu polos gak ada ciputnya warna abu dapetnya abu ya karena random dikirimnya ini juga sama harganya Rp30.000 oke untuk anduk ini aku juga beli dua dan ini besar gitu tuh anduknya merk ini ini harganya Rp30.000 aku beli dua buat gantian gitu loh em i yang i ini akan i i i i i Terima kasih.